teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi salam sejahtera untuk kita semua ya teman-teman saya berharap kalian sehat-sehat selalu murah rezeki dan panjang umur nah teman-teman disini kita akan berbagi informasi menarik seputar pinetwork terkait dengan dukungan-dukungan dari salah satu akun-akun di twitter itu teman-teman itu bisa memberikan sebuah masukan positif ya untuk kita bisa mengerti dan memahami bagaimana sebenarnya perjalanan pinetwork ya nah jadi terkait dengan kapan sih sebenarnya open my net nah sepertinya teman-teman kita memang belum dapat informasi resmi ya yang dirilis oleh pihak core team namun mungkin kalau gambaran-gambaran open my net bahwa itu akan terlaksana sudah pasti ya hanya memang ya persoalannya kan di waktu ini di waktu jadi apakah kita masih bersabar menunggu atau ya mungkin kita sudah tidak sabar sehingga kita tidak lagi mau mengklik petir atau menambang ya jadi begini teman-teman ya disini ya jadi kita bagi tahu informasi menarik seputar pinetwork ya ini dia ya saya mencoba memahamkan ini dari salah satu postingan dari pendukung-pendukung pinetwork ya nah ini dia dari newsway teman-teman di bagian ini sudah langsung kita terjemahkan bahwa informasinya adalah aplikasi jaringan pi yang muncul merevolusi pengalaman pengguna dengan beragam penawaran itu dia ya ini untuk kita pahami ya dalam perkembangan yang menarik ya dalam ekosistem jaringan pi serangkaian aplikasi inovatif telah muncul menjanjikan untuk mengubah cara pengguna terlibat dengan platform dikembangkan melalui hackathon yang ketat nah aplikasi ini mencakup berbagai domain menciptakan pengalaman pi yang dinamis dan interaktif nah di antara aplikasi yang menonjol adalah Tantan For Fight eh Tantan For Fight ini adalah sebuah platform sosial yang memperkenalkan saluran obrolan membina hubungan di antara para penggemar pi demikian pula P-Chain Mall dan Barter Mall menawarkan pengalaman berbelanja yang unik memungkinkan pengguna membelanjakan mata uang kripto pi mereka dengan lancar ya nah seperti itu bagi mereka yang bernapsu berkelana P2Go Travel menyediakan jalan untuk menjelajahi dunia menggunakan Pi sementara What2God memperkenalkan pilihan hiburan baru aplikasi ExploreFi membawa pengguna dalam perjalanan penemuan sementara connect sosial meningkatkan jejaring sosial dalam komunitas Pi ufaya luar biasa marketplace ya For Fight atau Picket Place menata ulang e-commerce dan UV Global Mall menyediakan platform belanja internasional garis inovatif berlanjut dengan Dow City For Fight sebuah organisasi otonom terdesentralisasi dalam jaringan Pi khususnya semakin populernya non-fungible token atau NFT dianud oleh NFT Art For Fight menambahkan dimensi artistik pada ekosistem kemudian ada Workforce Fold memfasilitasi kesempatan kerja dan Latin Chain platform memperluas jangkauan Pi ke pasar Amerika Latin aplikasi Pi Network yang aktif ini mencerminkan evolusi platform menawarkan fungsionalitas yang beragam dan meningkatkan keterlibatan pengguna dengan berbagai pilihan Pi Network terus memantapkan posisinya sebagai ekosistem cryptocurrency yang dinamis dan perintis nah itu teman-teman jadi persiapan-persiapan ya untuk ke depan agar kita itu mudah baik belanja baik mau melakukan jalan-jalan atau mau trappling atau mau ada trapple-trapple yang sudah menyiapkan semisal Fitugu ya ya sampai nanti tentu saja ya ini ya apa namanya kayak marketplace ya seperti itu teman-teman tentu saja ini akan memanjakan kalian semua jadi marketplace-marketplace itu akan memanjakan anda untuk kita melakukan belanja ya untuk kita shopping ya sampai mungkin pasti exchanger juga pasti ada nah intinya kalau exchanger itu ada ya berarti kapan saja ya Pi kita bisa dicairkan jadi ada yang komen ini ya bahwa komen negatif ya saya menanggapi komen negatif dari salah satu mungkin subscribe saya ini dia mengatakan 2045 baru open my net kata beliau nah sebenarnya teman-teman yang kita tunggu ini mungkin bukan open my netnya lah kalau saya melihatnya nggak begitu lah ya walaupun open my net penting tapi kalau hari ini teman-teman koin Pi itu segera migrasi aja ya itu dia kalau hari ini koin Pi misalnya saya punya ya itu migrasi dan jumlahnya banyak ya hari ini pun koin Pi itu udah bisa dicairkan teman-teman hari ini pun koin Pi bisa dicairkan nah dan teman-teman banyak yang sudah mencairkan hanya mungkin harga itu masih ya kalau kita bilang rendah ya kita nggak tahu karena apa karena kan kita ke depan nggak tahu di berapa harga Pi yang sesungguhnya terkait dengan permintaan lah katanya 314 dolar ada yang 314 ribu dolar Amerika minta 1 juta dolar nah walaupun ya memang itu masih katanya walaupun secara hati mungkin kita kepinginnya ah itu harus benar gitu kalau nggak benar ya sudah apa boleh buat tapi bawa koin Pi hari ini sudah bisa dicairkan ya itu udah benar kalian punya berapa koin misalnya seribu kalau hari ini kalian jual ya pasarannya itu harga sekarang 4 ribuan lah kita anggap ya kan udah bisa jadi cuan udah bisa jadi duit nah gitu teman-teman ya nah jadi kalian punya seribu kemudian harganya 4 ribu ya udah 4 juta juga kan kan udah mantul sebenarnya gitu tapi karena mungkin ekspektasi kita itu terlalu tinggi untuk menilai harga koin Pi itu akan setara dengan 4 miliar ya disitulah mungkin ya mungkin banyak hari ini teman-teman yang menahan Pi nah ini kita kan belum tahu ini bagaimana perkembangan ini apa namanya apakah benar nanti akan 4 miliar harga 1 Pai ya itu kan masih permintaan dan keinginan para pionir di seluruh dunia terutama Cina ya kalau itu terjadi syukur alhamdulillah teman-teman ya karena saya punya ratusan ribu koin kan gitu dia nah kalau terjadi nah kalau tidak terjadi ya apa boleh buat mudah-mudahan separuhnya pun jadilah kalau enggakpun separuhnya ya kena-kena seribu dolar aja satu Pai udah jadi kali lah itu enggakpun ya udahlah seratus aja pun buat saya sih sudah lebih dari cukup lah ya nah karena orang susah ya harga seratus dolar aja pun dah udah gila itu nanti kan gitu karena ya kita punya ada seratus ribu lebih kan ratusan ribu lah nah itu udah gitu-gitu teman-teman jadi tinggal bagaimana kita menyikapi aja lah menyikapinya itu gini artinya kalau hari ini ada Pai yang bisa dicairkan ya udah kenapa enggak kalian cairkan kalau untuk ya mungkin sekedar mau beli rokok kalian kah mau beli lontong kalian kah atau mau beli apa aja ya itu terserah gitu tapi eh bahwa Pai sudah bisa dicairkan tuh bener nah gitu ya kemarin tuh saya kasih tahu kalau kalian mau dicairkan Pai bisa ya lewat saya pun bisa teman-teman ya kalau kalian mau lewat saya pun bisa nanti saya carikan pembeli yang bener-bener sangat komitmen dan membayar jadi kalian enggak usah takut ketipu nah bos ini aku ada koin Pai nih bos 500 berapa harga ya kalau hari ini gambarannya mungkin harga bisa kita dummy kan nah bisa 4 ribu bisa 4 ribu seratus 4 ribu lima puluh nah kurang lebih seperti itu nah tapi itu tadi eh kalau misalnya mau kalau enggak mau ya udah karena kan itu kan persoalan mau atau tidak kalau enggak mau ya udah teman-teman enggak apa-apa nah seperti itu ya nah jadi intinya seperti itu lah kita ini tinggal menunggu saat-saat akan eh ya mungkin kita bilang akan bener-bener eh terjadi nanti pi network itu eh dirilis untuk open my net itu aja atau diluncurkan open my net open my net itu aja supaya ya udah kita mungkin bisa menggunakan berbagai macam aplikasi sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi ya aplikasi-aplikasi itu ya pasti akan memanjakan kita dengan koin kita yang ada mau belanja apa saja ya mungkin udah bisa itulah kedepannya oke demikian teman-teman ya sukseslah kalian semuanya dan salam kaya rami-rami kita semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih